Mana ada seorang presiden terpilih malah yang datangin pihak yang tak mendukungnya Kita gak salah milih beliau Angis dan Ganjar belum mampu masuk FES ini Wow Pak Prabowo mendatangi Pak Suryapalo Jadi benar ya guys, mana ada ya calon presiden yang terpilih Eh dia yang mendatangi lawannya ya kan Mantap Pak Prabowo ini ya Ada yang mau pemilu diulang bang, tapi Gibran gak boleh ngikut Silahkan, siapapun wakilnya Silahkan Mau Yuzri Zama Hendra Mau Ridhan Kamil, Erick Thohir, Erlangka silahkan Tapi sediakan dulu uangnya Jangan sampai hanya karena ambisi mereka, negara semua akan lagi uang Enak amat Pemilu itu mahal bos Gitu gilangin sama mereka tuh Iya, ada juga yang mengatakan begitu ya kan guys Pemilu ini diulang tanpa Gibran Aduh enak aja ya Bukannya dana sedikit yang harus dikeluarkan negara untuk pemilu ya kan Bilang gini aja deh, untuk tim Amin Sanggup gak gitu bayar pengeluaran saya Waktu saya, tenaga saya Selama beberapa bulan terakhir ini Gak usah dulu mikirin masalah pemilu deh Gak bakal ada yang mau itu Bayar waktu dan pengeluaran saya Itu aja dulu Hal terkecil dulu ya Gak usah dulu hal terbesar lah Kalau masalah biaya pemilu dari Nusantara Gak usah Ada gak salah satu tim Amin yang mau membayar pengeluaran saya Kalau memang minta pemilu ulang Coba itu Tulis di kolom komentar Pemilu itu mahal Ya benar juga ya Banyak sekali konten kreator Yang ya Sempatkan waktunya buat konten membela Pak Prabowo Menepis hoax-hoax yang ditujukan ke Pak Prabowo Banyak sekali netizen-netizen yang berkomentar Membela Bapak Prabowo ya kan Eh terus Sekarang Pak Prabowo menang ya kan Terus mereka mau diulang ya Mau diulang tanpa Gibran Eh dia kira kita ini bela Pak Prabowo Tanpa biaya gitu ya kan Seperti aku juga contohnya ya kan Setiap hari buat konten Ya kita membela Bapak Prabowo Dikirain ya Gratis ya kan Satuan Jangan pada lupa Tunaikan ibadah puasa Untuk yang menjalankan NKRI harga mati Sebentar ini apa Nasdem Marah besar Ke kelompok Pak Anies Karena disebut pengkhianat Terus kemudian dianggap Partai Nasep berkhianat Naif menurut saya Kalau ada orang mengatakan itu Kami bertara-dara Menemani Anies Baswedan Dalam perjuangan itu Sangat tidak bijaksana Menurut saya Kalau kemudian pernyataan Ketua Umum Partai Nasep Menerima Hasil pemilu Dan memberikan ucapan Kepada Pemenang Terus kemudian dianggap Partai Nasep berkhianat Naif menurut saya Kalau ada orang mengatakan itu Kami bertara-tara Menemani Anies Baswedan Dalam perjuangan itu Saya tidak terima Kemudian dikatakan seperti itu Kami punya kepentingan Partai politik punya kepentingan Yang harus juga kami jaga Ini harus dipahami Oleh teman-teman yang ada di Relawan Pak Prabowo Sepertinya menurut yang saya tangkap Dari penjelasan-penjelasan beliau Itu memang Sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi Karena martabatnya dipulihkan Oh iya Pak Prabowo cerita Di ruangan ini ketika terima saya Di ruangan ini Saya diberhentikan Saya dipecat Oleh banyak-banyak jenderal itu Tapi di ruangan ini juga Martabat dia dipulihkan Siapa yang memulihkan martabat dia Dia sekarang jadi Menteri Pertahanan Di ruang tempat dia dipecat Sekarang jadi ruangan kerja dia Ruangan kerja dia yang membawahi Semua jenderal-jenderal Angkatan darat Angkatan laut Angkatan udara Harga dirinya pulih Martabatnya pulih Rasa kecewa dia Ketika diberhentikan dari Ketentaraan Itu sedikit banyak terobati Karena Pak Jokowi Menunjuk Pak Prabowo Yang menjadi kompetitor Pak Jokowi Selama dua kali pemilu Menjadi Menteri Pertahanan Iya Bukan Menteri ECEC itu Menteri Pertahanan Menteri Pertahanan Salah satu menteri dengan Anggaran dan kekuasaan Paling besar di Republik ini Wah Pak Prabowo merasa Yang merasa Sangat dimanusiakan oleh Pak Jokowi Benar Makanya Pak Prabowo bilang Ya dia berterima kasih dengan Pak Jokowi Iya kan Pak Prabowo itu Benar-benar jadi timnya Pak Jokowi Jadi penggemar berat Pak Jokowi Jadi pendukung paling loyalnya Pak Jokowi Anda saksikan Gak ada Gerindra Yang mengganjal Atau mempertanyakan Kebijakan pemerintah Semuanya disupport Benar Semuanya didukung di Di DPR Benar Bahkan ada partai Yang ngakunya Paling Jokowi Itu beberapa kali Ya mempersulit Kebijakan-kebijakan Pak Jokowi Di DPR Ya memang saya akui ya Sebentar Tadi Tadi memang ya Benar apa kata Pak Pak Hri Hamzah Kalau saya lihat Memang Pak Prabowo lah yang Selalu menyuarakan Hilirisasi ya kan Dengan Mas Gibran Calon lain Gak ada ya kan Oke lanjut ya Oke Sebentar Kairul Rohman Pendukung Prabowo Gibran Jalan Kaki Dari Pak Pekalongan Kau Ket Kertanegara Hambalang Oke kita dengar ya Kairul Rohman Saya dari Pekalongan Jawa Tengah Jalan Kaki Kira-kira berapa lama Dari Pekalongan Jakarta Dua minggu Dua minggu Dua minggu guys Dalam rangka Rasa syukur saya Karena Saya merasa cinta Sama beliau Atas Terpilihnya beliau Jadi saya nadir Kalau beliau Terpilih jadi presiden Satu putaran Saya bakal jalan kaki Dari Pekalongan Oh berarti Abang kita ini Bernazar ya Kalau Pak Prabowo Menang Satu putaran Maka Dia akan jalan kaki Dari Pekalongan Sampai Keteranegara Jadi Ya Begitulah ya kan Mantap Bangku ya Kita dengar dulu Kertanegara Kertanegara Sampai Hambalang Oh Kertanegara Sampai Hambalang juga Selamat Bapak Prabowo Subianto Dan Mas Gibran Raka Buming Raka Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Doa kami Seluruh rakyat Indonesia Yang terbaik Buat Bapak Dan Mas Gibran Wow Oke Dikalahkan oleh beliau Tapi saya Bersatu sama beliau Saya mendukung beliau Saya bekerja bersama beliau Dan Beliau Memberi Kehormatan Yang kepada saya Beliau memberi Kesempatan kepada saya Untuk Mengabdi kepada Bangsa Beliau Yang mengangkat saya Sebagai Menteri Pertahanan Benar Untuk itu Saya bisa Berkiprah Saya bisa Berbakti Kepada negara Dan bangsa Karena Kesempatan yang beliau Berikan kepada saya Atas nama negara Dan bangsa Dan Guys Benar Pak Jokowi ini Bukan kacang Lupa kulit Nanti kalian Nanti kalian Nanti kalian Nonton video Video akhir Sampai akhir Jadi Jadi Momen Pak Prabowo Mengusung Pak Jokowi Bisa dibilang Dua orang ini Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini Saling angkat Sekarang Alhamdulillah Pak Prabowo sudah Menang Jadi itu Ada Yang bisa dibilang Power Daripada Pak Jokowi juga Oke kita lanjut dulu Setelah saya bekerja Dengan dekat Untuk beliau Dan bersama beliau Saya hadir Rapat-rapat kabinet Saya melihat Strategi beliau Saya melihat Kebijakan Kebijakan beliau Saya melihat Keputusan-keputusan beliau Walaupun beliau Menghadapi banyak tantangan Beliau Menghadapi banyak tekanan Dari mana-mana Tapi beliau Pada ujungnya Selalu mengambil Keputusan Yang Berfihak Kepada kepentingan Bangsa Indonesia Ya Kepentingan Rakyat Benar-benar Itu Itu saya yakini Dan karena itu Saya Tidak ragu-ragu Mengatakan Bahwa saya siap Melanjutkan Apa yang sudah Beliau rintis Saya siap Melanjutkan Kebijakan-kebijakan beliau Dan tentunya Apalagi hari ini Saudara datang ke saya Saudara memberi amanah Kepada saya Tentunya saya Sekarang merasa Tambah semangat Iya Saya merasa Saya merasa Dengan Samawi Bersama saya Saya merasa bahwa Kita mampu Untuk menghadapi Tantangan-tantangan Kita mampu Melanjutkan perjuangan Pak Jokowi Dan Kita akan Mencapai cita-cita kita Indonesia Mas Saudara Jokowi Sudah Ini video Waktu Pak Prabowo Ini disini Tahun 2012 Prabowo mendukung Jokowi Untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta Jokowi menang Coba kita dengar Ini yang milih Bukan orang Indonesia Yang milih dunia Salah satu Dari 25 Wali kota terbaik Di dunia Karena itu Kita harus Jadikan dia Gubernur Terbaik Di dunia Nah Ini ya guys Momen bisa dibilang Pak Jokowi itu Tau lah ya Tidak Seperti orang ya Yang kacang lupa kulitnya Ya kan Jadi Pak Pak Jokowi itu Pernah diusung Ataupun sudah didukung Oleh Pak Prabowo Di tahun 2012 Ya Dan Waktu Pilgup DKI Jakarta Bersama Ahok Berpasangan sama Ahok Dan disitu ada Pak Prabowo juga Nah Jadi mungkin Pak Pak Jokowi juga Mengingat Ya Bukan seperti Yang Paslon 01 Ya kan Yang bisa dibilang Kacang lupa kulitnya Kulitnya Ya kan Tapi Kalau Pak Prabowo Enggak ya guys Oke Ini Pak Jokowi Membalasnya Membantu Pak Jokowi Pak Prabowo Pak Prabowo Ya kan Sekarang akhirnya Pilihlah yang jujur Pilihlah yang membela Orang kecil Pilihlah yang kebenaran Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Tahun 2014 Bersaing dengan Jokowi Pilpres Jokowi menang Menjadi presiden Ya benar Waktu itu Dua kali dikalahkan ya Tahun 2019 Juga Prabowo Bersaing kembali Dengan Jokowi Jokowi menang Kembali menjadi presiden Benar Jokowi mengangkat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan Dan Prabowo Berjuang besar Menerima Demi Persatuan Indonesia Ya Jadi Benar-benar Dua orang ini Sangat Luar biasa ya Menurut saya guys Tonton sampai habis ya Kita dianggap stabil sekarang Bayangkan Saya keliling kemana-mana Di dunia Mereka bingung Kok bisa Anda rivalnya Pak Jokowi Kok Anda mau Sekarang jadi anak buahnya Pak Jokowi Di Embahnya demokrasi Di Amerika Serikat Embahnya demokrasi Anda lihat Embahnya demokrasi Partai Demokrat dan Republik Sampai sekarang mereka itu Kadang-kadang Duduk satu meja pun Tidak mau Bahkan ada Mantan Presiden mereka Presiden Donald Trump Sampai hari ini Belum mengakui bahwa Dia kalah Mereka bingung Kok di Indonesia bisa Di Indonesia kita Filosofi kita Lain Filosofi kita adalah Bahwa Kalau kita berbeda pendapat Tidak berarti Kita harus bermusuhan Benar Tahun 2024 Guys Di pemilih Presiden Juga Menang Mohon maaf Pak Prabowo Kekepai hormat pula ya Keliatannya setelah ini Jatahnya Pak Prabowo Nah inilah Pak Jokowi Yang bisa dibilang Pak Jokowi Bukan kacang Lupa kulit ya guys Dan akhirnya Betul menang Benar-benar Terjadi Yang sudah ditetapkan Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Gila Aku Aku merinding guys Sumpah Bahwa Indonesia ini Arahnya adalah Akan menjadi negara Bapak Prabowo Yang Kuat Yang Makmur Kau memang betul-betul Tetapi Ada syaratnya Syaratnya adalah Bisakah Elit kita Ya elit berarti Unsur-unsur pimpinan Bisa tidak Elit kita Bekerja sama Guys Sumpah aku berlinang air mata Aku Selamat Jangan lupa Sampai jumpah